halo halo kembali lagi di review jam tangan dari elang arot sih di depan saya ini sudah ada jam tangan dari kasio seri 6611 ya jadi modelnya itu pakai strap rubber kayak gini kita buka dulu plastiknya nih Oh bagus kalau kalian bisa lihat ya di bagian ringnya ini itu tuh motif finishingnya tuh kayak kasar gitu ya cuma tuh itu cuma motifnya aja kalau dipegang tuh nggak kasar banget apa ya namanya ini ya pokoknya kayak bekas apa besi yang habis di amplas gitu ya oke kurang lebih kembarannya seperti itu terus katnya dari mineral terus ini case dari sampingnya ya met warna metal gun gitu ya tidak sedikit ke abu-abuan nih ini bagian strap sampingnya ini yang versi strapnya ya ini strap rubbernya masih pakai rubber yang punya ini alasan logisti yang pakai extension FKM ini nah dimana kabur FKM ini diklaim dia tuh nggak bakal bikin tangan iritasi atau mungkin alergi gitu ya untuk posponnya itu ada di bagian jarum detik jarum menit dan jarum jam serta ada krononya ini itu juga ada posponnya untuk marken-marken angkanya itu nggak ada polos gitu aja sama di bagian daya itu polos logolisan logisti di sebelah sini ada tangannya juga nih tangannya tangan 12 untuk setting tangannya itu kalian tinggal tarik aja setengah setelahnya diputar ke bawah kayak gini tuh buat setting tangannya Oh iya tuh buat setting jamnya akan di setarik full terus diputar ke bawah kayak gini sampai nah lewat tangan 12 dan tangannya ganti berarti jam 2 dini hari setelahnya kalian tinggal tarik aja setengah terus diputar ke bawah buat setting tangannya udah gitu aja untuk detiknya itu pakai yang ini ya jadi di titik jamnya pakai yang ini dan titik krononya itu kayak gini nah yang atas itu satu persepuluh yang ini satu detiknya ya yang atas satu persepuluh yang ini yang detik utama itu satu detiknya jadi dia muter sekali dia baru sekali nih kalau udah yang detik utamanya muter sekali gini yang bawah ini baru memutar gitu pause dan reset tuh bagian belakangnya seperti ini ya lalu salatresis 5tm 6611 ym92 untuk seri mesinnya bagus untuk ukuran diameternya jam tangan ini berdiameter berapa nih ya 4,5 cm Iya dengan ketebalan jam ada di satu koma 1,3 cm kemudian untuk ukuran strapnya itu ada di ukuran 24 kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini untuk lingkat tangan saya apa-apa cm jam tangannya ya pas ya menurut saya saya suka banget sama finishing di bagian ringnya itu jadi kelihatan keren gitu aja jam tangan itu simple ya enggak banyak aneh-aneh dan cocok banget buat kalian yang pengen cari jam tangan simpul nih tapi tetap sporty ya dengan strap rubber ini dapat bok kayak gini boknya masih sama seperti yang lainnya ada manual book sama kartu garansi garansinya satu tahun untuk harinya jam tangannya dibanderol dengan harga 2 juta itu harga belum diskon ya jadi buat kalian tetap dapat diskon lagi gimana caranya langsung aja wad 083865658 989 atau Instagram atelangarocisolo ke market bus kita juga bisa di Shopee Tokopedia dan Bukalapak sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari ya see you